Saya dan Reza masih bersama Anda di Sabah Tahun Baru 2022. Jika tadi kita sudah melihat bagaimana kemeriahan Tahun Baru 2022 perayaannya di sejumlah wilayah kota besar di Indonesia, kita sekarang juga ingin menilik lagi bagaimana persiapan jelang malam Tahun Baru di New York, Amerika Serikat. Ini kan kalau zona waktunya kita 8 jam lebih cepat ya, jadi mereka masih persiapan. Nah sudah ada jurnalis VOA yang bergabung bersama kami secara daring akan melaporkan bagaimana situasi terkini di sana. Kita akan sapa Naratama yang akan melaporkan langsung. Bagaimana Naratama selamat sore waktu New York dan selamat malam, selamat dini hari di sini ya di Indonesia. Jadi bisa diinformasikan kepada kami kalau misalnya kami lihat kan biasanya di Times Square ini sebagai landmarknya di kota New York ya. Setiap tahun selalu ramai sekali, banyak sekali wisatawan yang ingin merayakan malam Tahun Barunya di sana. Tapi informasinya ada pembatasan juga di sana. Jadi seperti apa sih aturan di nanti di malam tahun pergantian tahun nanti? Ya terima kasih sebelumnya selamat menaruh Juta Jakarta buat Pak Neza, semoga sehat selamat. Amin. Oke ya, sekarang saya langsung saja ya. Jadi sekarang saya berada di Times Square, persisnya di jalan 39. Di belakang saya ini sudah ada Times Square ya. Kemudian jalan sudah ditutup, rapat. Hari ini agak berbeda seperti perayaan Times Square 2 tahun lalu. Pertama adalah pengunjung dibatasi. Kalau biasanya pengunjung itu ada sekitar 60 ribu setiap kali acara, sekarang hanya dibatasi 15 ribu saja. Dan setiap tamu yang datang, setiap pengunjung yang datang itu harus fully vaksin. Jadi dia harus menunjukkan kartu bahwa dia sudah vaksin penuh. Dan melalui beberapa protokol kesehatan. Dan suasananya sendiri sekarang tidak sepi ya. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu atau biasa perayaan Times Square, kali ini sangat sepi. Dan sebagian besar yang datang di kita dalam acara ini adalah para pengunjung. Jadi tamu-tamu atau turis-turis dari lokal maupun turis dari luar negeri. Tapi orang-orang warga lokasi ini rata-rata tidak ada. Tadi saya juga sepeda jalan di subway, itu jalan sepi sekali. Mungkin bisa lihat sedikit di belakang saya ini adalah New York. Bisa lihat sendiri di belakangnya. Ini adalah NYPD, New York Police Department. Mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan penjagaan malam ini karena pintu baru dibuka pada pukul 3 sore nanti. Jadi kalau biasanya pintu dibuka pada pukul 9 sekarang baru pada pukul 3 sore nanti dibuka. Dan kita lihat juga di sini jalan 39 sudah ditutup. Jadi NYPD juga sudah membatasi supaya tidak ada arus terlalu banyak orang masuk ke kota. Dan yang menarik di tengah-tengah Times Square tetap ada COVID testing. Jadi saya ajak Anda sedikit ke sini. Ini adalah COVID testing. Seperti pemirsa lihat ini rata-rata yang datang ke sini adalah para turis dan mereka melakukan COVID testing. Karena COVID testing ini gratis hasilnya bisa didapatkan waktu 12 sampai 24 jam kemudian. Dan perlu disampaikan juga bahwa hari ini kondisi COVID berusaha untuk ditekan karena wali kota New York, Bill de Blasio itu sudah mencanangkan memberikan insentif 100 dolar bagi siapa saja yang melakukan COVID booster sampai hari ini. Jadi setelah besok tidak bisa. Tapi kemarin berhasil ditekan karena semua orang dikasih 100 dolar apa bisa dia melakukan vaksin booster. Jadi ya banyak orang yang antir dan banyak yang vaksin. Gitu kira-kira. Ya, Naratama ketika ada tes COVID-19 di sana secara gratis untuk para wisatawan di sana. Lalu seperti yang disampaikan juga tadi, suasana sepi. Apakah ini juga berpengaruh dengan varian Omicron yang saat ini juga tengah merebak? Iya, memang terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan. Dalam seminggu itu bisa kenaikan sampai 17 ribu. Dan hari ini sudah masuk 40 ribu. Laporan yang kemarin saya baca itu adalah dari CDC dan dari kota New York itu ada 40 ribu, ada negatif yang baru. Tapi hal ini berusaha ditekan supaya tidak berada di atas anjang 70 ribu, 10 ribu ke bawah. Makanya itu pemerintah kota terus melakukan COVID testing gratis. Ada hampir di 125 titik di area New York ini semuanya gratis. Orang bisa siapa saja, termasuk turis. Dan makanya itu kemarin Dulacium menjalankan proyek 100 dolar bagi siapa saja yang mau vaksin. Dan itu efektif. Jadi orang berdatang untuk buru-buru vaksin supaya bisa mendapatkan 100 dolar. Ketika ada tes COVID secara gratis, ketika hasilnya positif, lalu upaya apa yang dilakukan dan ketika negatif seperti apa? Negatif bisa langsung beraktifitas. Lalu bagaimana yang positif? Nah, di sini di New York ini ada yang namanya paket dibantu oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pada awalnya, itu minggu lalu ketika belum banyak, itu diberikan dibantu oleh pemerintah, mereka diberikan hotel gratis. Mereka bisa datang, diberikan hotel gratis, kemudian dibantu secara makanan. Dan diberikan juga jadwal untuk COVID test. Jadi dikontrol. Tapi karena begitu banyak sekarang dan hotel-hotel banyak dipenuhi oleh para turis, jadi sebagian besar dilakukan adalah karantina mandiri. Dan seperti dikatakan bahwa CDC juga sudah menurunkan. Tadinya 10 hari karantina mandiri apabila Anda sudah positif COVID-19, sekarang sudah turun menjadi 5 hari. Jadi dengan 5 hari ini orang, tapi orang jadi menurunkan. Tapi 5 hari ini tetap ya, begitu selesai hari kelima, dia harus tes dulu. Kalau tesnya memang tidak terpapar lagi, oke berarti dia bisa keluar. Tapi kalau masih positif, ya dia harus bertahan lagi sampai 5 hari lagi kemudian. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Naratama atas informasi ya.